Setelah perkenalan dengan dua oven pada episode sebelumnya, yaitu di pada Amore dan Ipola Dore, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan oven terbaru dari Signore yaitu New Oven Galaxy dengan kapasitas 75 liter. Oven Galaxy ini memiliki gaya 900W untuk api atas dan 900W untuk api bawah. Jadi, kalau misalkan kita mempergunakan kedua suhu ini dengan suhu maksimal, maka akan mempergunakan 1800W. Pada tampilan depan, oven Galaxy tampak mewah ya. Kita bisa lihat dari tombolnya, scrollnya, dan handlenya ini berwarna kuning kemarin. Sekarang kita akan lebih dekat untuk oven Galaxy-nya. Oven Galaxy ini memiliki ruang yang lebih besar ya, dengan ukuran 62 cm, 42 cm, dan tinggi 26 cm untuk volume-nya. Dengan ruang yang lebih besar, kita bisa mempergunakan kap jari-jari dengan ukuran 61 x 40 cm, yang lebih besar, jadi bawahan dari tipe Galaxy ini. Kita bisa masukkan ya. Dan kita juga bisa mempergunakan loyang komersial backing ya, dari Mono Backware yang berukuran 53 x 38 cm. Ya, jadi ini sangat cocok sekali. Perpaduan yang serah siap dalam Mono Backware dan Signora. Kita beralih ke bagian sisi kanan dari oven ya. Kita bisa menjumpai 4 scroll di sini. Yang mana untuk scroll atas, ini adalah indikator untuk api atas. Suhunya kita bisa mempergunakan sampai dengan suhu 250 derajat Celcius. Kemudian untuk scroll yang kedua, ini yang membedakan antara tipe baru dan tipe lama. Yang mana untuk tipe lama, kita tidak menjumpai untuk scroll kedua ini adalah, ini untuk settingan suhu api bawah. Jadi di sini, untuk Galaxy yang baru, kita bisa mempergunakan suhu api atas, suhu api bawah, dengan suhu yang berbeda. Sedangkan untuk scroll yang ketiga, ini adalah fungsional dari fungsi oven. Yaitu di sini off ya. Kemudian kalau kita pindahkan ke bagian atas, ini adalah fungsi dari roti seri, untuk nge-grill ayam. Kemudian kalau kita pindah ke sisi kanan, ini adalah fungsi convection atau blower. Dan berikutnya, untuk fungsi double, yaitu convection dan roti seri. Sedangkan scroll yang terakhir atau yang keempat, ini adalah untuk fungsi timer. Jadi timer ini juga berfungsi sebagai on-off dari keseluruhan fungsi oven. Nah di sini, untuk waktu yang bisa kita gunakan maksimal adalah 120 menit. Sedangkan bagian atasnya ini adalah untuk indikator lampu. Jadi apabila kita putar timernya, maka lampu indikator akan menyala dengan sendirinya. Kita beralih ke bagian dalam oven ya. Untuk bagian dalam oven, ini dilengkapi dengan elemen api bawah dan elemen api atas. Kita lihat ke bagian sebelah kanan ya. Di sini ada lampu indikator yang mana kalau misalkan timer kita nyalakan, dia akan menyala dengan sendirinya. Kita beralih ke posisi bawahnya, di sini ada fungsi blower juga, di sisi sebelah kanan ya. Jadi kalau misalkan kita nyalakan convection atau blower, maka kipas yang ada di sini, dia akan menyala. Untuk penggunaan rotisserie, kita bisa menggunakan tuas ini ya. Kemudian kita tinggal pasang skewernya pada bagian salah satu sisinya. Seperti ini. Kita masukkan sesuai dengan kebutuhannya. Ini saya kunci, saya rapatkan. Nah, untuk pemakaiannya, kita harus perhatikan dari kedua sisinya, ini ada perbedaan. Untuk yang sebelah kanan, dia ada yang lurus. Sedangkan yang sisi sebelah kiri, ada yang ada selatnya. Ini saya akan masukkan. Ini saya akan masukkan ya, yang bagian sebelah kanan dulu. Seperti ini. Kemudian untuk sisi sebelah kiri, kita tinggal cantolkan seperti ini. Nah, untuk pengompresiannya, kita akan memutar scroll yang ketiga ke arah atas. Seperti ini. Jadi dia akan memutar untuk rotisserie-nya. Untuk pemanggangan, kita harus mempergunakan loyang minyak atau loyang hitam. Seperti ini. Kita masukkan pada bagian dasarnya. Supaya nanti untuk ketesan minyaknya tidak akan terkena ke dasar oven. Apabila sudah selesai proses pemanggangan, maka kita akan mematikan fungsi rotisserie-nya. Kemudian kita harus mengambil aksesoris yang seperti ini, yaitu pengait rotisserie. Kita bisa pasang seperti ini. Kita angkat pada sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita angkat juga sisi sebelah kanan. Seperti ini, ya. Nah, sudah. Bisa lepas semua. Nah, sedangkan untuk rak minyaknya, kita bisa pergunakan aksesoris ini untuk mengambil rak minyaknya. Seperti ini. Kita tinggal tarik. Ya. Setelah itu, aksesoris ini juga bisa untuk mengambil kiri ataupun rak jari-jari. Ya. Untuk pengoperasian oven new galaxy, ya. Ini tinggal kita putar untuk scroll paling atas, yaitu rak yang atas, ke angka 250 derajat celsius. Kemudian scroll api bawah, daya kedua, ya. Juga ke angka 250. Untuk blower, kita bisa off-candle aja terlebih dahulu. Dan kita set untuk timer-nya. Ini kita lakukan pre-heat selama 15 menit sampai dalam 20 menit. Yang fungsinya untuk menghilangkan residu dari bawaan pabrik di dalam oven ini. Untuk aksesoris yang akan kita proyek setiap pembelian dari oven new galaxy, ya. Kita akan mendapatkan satu buah rak jari-jari atau training. Kemudian, tiang rotisery dan spiwornnya. Rak minyak satu buah. Pengair loyang, pengair loyang, pengair loyang, pengair loyang, pengair loyang sering, serta kartu garansi selama satu tahun dan hukuman uang dari penggunaan oven new galaxy. Nah, selain itu, kita juga akan beri bonus berupa satu buah kursen paduan dari si koran. Itu tadi video perkenalan dari new oven galaxy. Sampai jumpa di video berikutnya, ya.